Jelang peralihan TV analog ke TV digital, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bengkulu melakukan sosialisasi ke Babin Kantip Mas Pores Bengkulu dan Pores Bengkulu Tengah. Nantinya, personil Babin Kantip Mas diharapkan turut serta menyampaikan ke masyarakat, mengingat Babin Kantip Mas merupakan aparat yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Bengkulu sendiri saat ini sudah siap beralih ke siaran TV digital. Belum banyaknya informasi yang diperoleh masyarakat diharapkan bisa tersampaikan melalui sosialisasi yang diberikan personil Babin Kantip Mas. Hari ini karena Babin Kantip Mas ini sangat dekat dengan masyarakat, maka kami berharap mereka akan menyampaikan ini kepada masyarakat. Bagi masyarakat yang memang TV-nya masih analog, maka mulai sekarang mereka harus membeli STB supaya mereka tetap bisa nonton. Terobosan melibatkan personil Polri dalam mendukung peralihan siaran TV analog ke digital mendapat apesiasi. Demi menyukseskan kegiatan ini, pemerintah Provinsi Bengkulu menyiapkan alat set-top box sebanyak 15.000 unit yang akan dibagikan ke masyarakat kurang mampu. Kan memang harus beli kalau tidak ada pembagian dari pemerintah secara cuma-cuma, itu ada mungkin jumlahnya terbatas. Kita mungkin 15.000-an ada, itu akan dibagi. Tapi secara umum masyarakat harus mengetahui, jangan sampai nanti pas November diberlakukan siaran yang hilang, masyarakat kan panik. Tapi maka yang minta melalui Babin Kantip Mas untuk menyampaikan di pelurahan di desa masing-masing. Di Bengkulu, siaran TV analog akan dimatikan pada 2 November mendatang dan beralih ke siaran digital. Bagi masyarakat yang belum memiliki TV digital, diimbau untuk melengkapi TV dengan alat set-top box agar bisa tetap menonton siaran TV.